Ikhwanifindin, azianallahu wa'ayakum Kita melanjutkan Kisahnya Yang kemarin Pembahasannya kemarin Tentang dakwah Jahriyah, yaitu dakwah secara terang-terangan Setelah Rasulullah S.A.W Diberikan Wahyu oleh Allah, perintah dakwah Secara terang-terangan Dalam surat Ayat 214 Dan berilah Peringatan kepada keluargamu yang terdekat Maka ketika itu Rasulullah S.A.W bersegera mengumpulkan Semua keluarganya Kemudian mendakwakan tentang Islam ini Tentang agama Islam Pentingnya bertauhid Menjauhi semua berhala-berhala dan kesyirikan Setelah kita bahas kemarin Dan ketika itu Langsung di Bantah oleh paman beliau Yaitu Abu Siapa? Abu Lahab Abu Lahab Dan dia mengatakan Berhentilah berdakwah Hentikan saja perbuatanmu ini Akulah orang yang paling pantas Untuk mencegahmu Sebelum seluruh Suku-suku Arab Seluruh kabilah-kabilah Arab Bersama memerangimu Lebih baik kamu hentikan Dan panjang lebar Dia mengatakan Mencacit Memaki Rasulullah S.A.W Sehingga ketika itu Rasulullah tidak jadi Tidak jadi menyampaikan Poin-poin yang akan beliau sampaikan Maka pada pertemuan berikutnya Rasulullah mengumpulkan kembali keluarganya Namun tidak diundang Abu Lahab tidak diundang lagi Karena sudah mengacaukan Pertemuan sebelumnya Harinya beliau mengatakan Menjelaskan tentang Islam Beliau mengatakan bahwasannya Beliau adalah Rasulullah Yang diutus Diperintahkan untuk Ya Berikan peringatan Tentang azab yang pedih Neraka jahatnya Bagi orang-orang yang Melakukan kesedikan Ya Rasulullah memerintahkan Untuk meninggalkan semua Berhala-berhala Dan seterusnya Maka Kerabat-kerabat beliau Merespon dengan baik Terutama Sofia Ya bibi beliau sendiri Langsung ketika itu Masuk Islam Disini ada beberapa Paman-paman beliau Seperti Abbas Hamzah Abu Talib Mereka ini Tidak menolak Tapi juga tidak Langsung masuk Islam Mereka nanti ada di waktu tertentu Ada di kisahnya Mereka akan masuk Islam Ya kecuali Abu Talib Memang Abu Talib ini Di akhir hayatnya pun Dia enggan untuk masuk Islam Ya Dikarenakan Fanatik kesekuan Ya Walaupun Selama hidupnya Dia membela Rasulullah S.A.W Melindungi kaum muslimin Ya Memberikan sumbang sih Yang besar Pertolongan Perlindungan Bahkan dana yang dia keluarkan Untuk Kaum muslimin Tapi di akhir hayatnya Dia enggan untuk Masuk Islam Maka percuma Tidak ada gunanya Ya Semua perbuatannya itu Baik Kemudian Allah S.W.T. Memerintahkan Kepada beliau Untuk berdakwah secara Umum Kepada masyarakat Mekah Ya Dalam firman Surat Al-Hijr Ayat 94-99 Fasda' Fasda'bima tu'mar Wa'arid anil musrikin Ya Sampaikanlah Secara terang-terangan Dan berpalinglah Dari orang-orang Musrikin Sesungguhnya Kami memeliharamu Dari kejahatan Orang-orang yang mengolak Olamu Yang mereka itu Menjadikan Bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain Maka kelak Mereka akan Mengetahui akibatnya Dan sungguh Kami Telah mengetahui Bahasanya Dadamu Wahai Muhammad Itu merasa sempit Dengan apa yang mereka katakan Ya jadi Memang Orang-orang kafir Orang-orang kafir Quraysh ini Orang-orang musrik Mereka mencoba Untuk Memadamkan Ya Cahaya Islam Menepis Ya Da'wah Rasulullah Dengan berbagai macam cara Ya Berhubung mereka ini Berhubung Abu Talib Ya adalah Tokoh Quraysh Yang mereka segani Jadi mereka Tidak Mampu Untuk berbuat Ya Tindakan kasar Kepada Rasulullah Jadi Yang bisa Mereka lakukan Hanya mengolak-olak Yang bisa mereka lakukan Hanya mengolak-olak Mengejem fitnah Mentuduh Ya Baru nanti Setelah Abu Talib Meninggal dunia Mereka mulai melakukan Kekerasan Kepada Rasulullah S.A.W. Fasabih biham dirobbika Wakum minasa jidin Maka bertasbihlah Dengan memuji Tuhanmu Wakum minasa jidin Dan Jadilah Engkau termasuk orang-orang yang sujud Wakbud robbaka Hatta ya tiakal yakin Dan beribadalah Kepada Tuhanmu Sampai datang Kematian Semenjak Turun ayat ini Setelah turun ayat ini Rasulullah Ketika itu langsung naik ke bukit Sofa 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 Marwah Beliau naik di bukit sofanya Dan berteriak ketika itu Memang di bukit sofa ini Ketika ada seorang yang naik ke bukit sofa Biasanya disitu ada Berita Atau pengumuman penting Atau pengumuman penting Biasanya yang naik itu Seorang Buddha Dan mengatakan Ya Sobaha Ya Sobaha Biasanya ini tentang Berita tentang Ada penyerangan musuh Atau akan menyerang musuh Nah Rasulullah pun melakukan ini Untuk mengumpulkan semua orang-orang Kuraish yang ada Rasulullah naik ke bukit sofa Beliau berteriak Ya Sobaha Ya Sobaha Sampai dilihat sama orang-orang Orang-orang Kuraish Mereka terheran-heran Muhammad Apa yang dia lakukan Al-Amin Tidak pernah sebelumnya Muhammad naik ke bukit sofa Dan berteriak Seperti itu Akhirnya semuanya pada Ngumpul Bahkan orang-orang yang Gak bisa ngumpul pun Mutus orang lain Cepet kamu Sana ikut Coba ngumpul ke sana Apa yang mau dikatakan Sama Muhammad itu Ya seperti itu Karena memang sebelumnya Teriakan itu Ya Sobaha itu Biasanya orang budak Yang mengumumkan Seperti itu Ya Biasanya mereka Merobek bajunya Sampai Tidak pakai baju Ya Dan menaburi Kepalanya dengan pasir Untuk menarik perhatian Orang-orang Supaya semuanya Menyaksikan Mengumpul Menyaksikan Tapi Rasulullah Tidak melakukan itu Ya tidak Merobek baju Tidak perlu Tabur-tabur pasir Di kepala Hanya saja Rasulullah Berteriak Memancing perhatian Disini menunjukkan Bahasanya apa Ya Suatu adat Ya Yang disitu Tidak menyelisihi Syariat Maka tidak Mengapa Ya Dilakukan Seperti panggilan Seperti tadi itu Adalah adatnya Jahiliyah Jadi Rasulullah Memakai adat itu Tapi tidak mengikuti Yang hal-hal yang negatif Yang buruk Yang robek-robek baju Dan seterusnya itu Nah tidak Cukup Yang penting saja Jadi suatu adat Setiadat itu Boleh kita kerjakan Asalkan tidak Menyelisihi syariat Al-adat itu Al-muhakkamah Adat itu bisa Menjadikan suatu hukum Jadi agama Islam Itu Harus Ya Diutamakan Daripada adat Lebih diutamakan Daripada adat Tidak boleh Islam Dikalahkan oleh adat Ya Adat Indonesia Adat Ya mana Saudi Adat Eropa Dan seterusnya Apabila Islam Sudah datang Maka Semua adat-adat Yang menyelisihi syariat Dihapuskan Ya Adatlah yang harus Menyesuaikan diri Dengan Islam Bukan Islam Yang harus menyesuaikan Dengan adat Ya Tidak boleh Islam Di Rusantarakan Tidak boleh Ya Yang boleh Rusantara diislamkan Jadi semua adat-adat Rusantara Yang menyelisihi Islam Semua di Hilangkan Yang tidak Yang tidak menyelisihi Boleh dipakai Seperti itu Kemudian Setelah semua orang berkumpul Maka Rasulullah Mulai Ya Mengatakan Wahai Ma'asyurul Quraish Wahai orang-orang Quraish Apabila Aku mengatakan kepada kalian Bahwasannya Di balik bukit ini Ada segerombolan Musuh yang akan menyerang Apakah kalian percaya? Maka mereka mengatakan Kami percaya Karena kami tidak Mendapatimu Pernah berbohong sedikit pun Kami mendapatimu Dalam orang yang paling jujur Kalau begitu Sesungguhnya Aku Membawa kepada kalian Ya Suatu peringatan Dan kabar Gembira Sesungguhnya Barang siapa yang Berpaling dari peringatan Maka Baginya azab yang pedih Maka ketika itu Abu Lahab Ya paman beliau Sendiri Menolak Dan mengatakan Hanya karena ini Engkau mengumpulkan kami Ya celaka kamu pada hari ini Kata Abu Lahab Hanya karena ini Kamu mengumpulkan kami Dia terus mencaci Menyuruh orang-orang Untuk bubar Maka sejak saat itu Turunlah surat Al-Lahab Tabat yada Abillah Abibuatab Telah kalah Kedua tangan Abu Lahab Kenapa kok Tangan Abu Lahab Yang celaka Orang yang tidak Apa cuma tangannya Yang celaka Para ulama menjelaskan Bahwasanya ketika Abu Lahab ini marah-marah Ketika itu Dia nunjuk-nujuk Oh tangannya Dua-duanya nunjuk-nujuk Maka ketika itu Allah berfirman Dia celaka Kedua tangannya Kedua tangan Abu Lahab Sambil marah-marah Muda teriak Sambil nunjuk-nunjuk Ya tidak berguna Harta bendanya Yang dia usahakan Dia akan masuk Kedalam api Yang menyala-nyala Dan istrinya Pembawa kayu bakar Namanya Ummu Jamil Membawa kayu bakar Maksudnya apa Pembawa kayu bakar Para ulama Menjelaskan disini Bahwasanya Istrinya selalu Mencari kayu-kayu bakar Yang duri-duri Yang tajam Untuk disebar Di jalan-jalan Rasulullah Yang akan dilewati Untuk berdakwah Ya diganggu Biar Rasulullah Kesusahan ketika berjalan Biar tidak berdakwah Itu makna pertama Makna kedua Membawa kayu bakar ini Maksudnya Bahwasanya nanti Di hari kiamat Atau di neraka Istrinya ini Mengumpulkan kayu bakar Dan ikut membakar suaminya Yaitu Abu Laham Ikut membakar suaminya Jadi siksaannya double Sudah disiksa di neraka Istrinya pun ikut niksa Bersama juga istrinya Disiksa juga Yang ada di lehernya Itu tali dari sabut Ya Karena untuk Mikul kayu bakar tadi Ya Pakai tali dari sabut Yang diikat Ya Ada bekasnya di lehernya Seperti itu Dan dakwah Islam ini Semenjak dakwah seterah terang-terangan Mulai menyebar Ya Mulai menyebar Dan hampir Ketika itu yang masuk Islam Berjumlah 50 Atau sampai 60 orang Dari kalangan orang-orang Yang rendah Kebanyakan dari orang-orang yang miskin Orang-orang yang rendah Para buddha Ya Seperti itu Pada awalnya Dakwah Islam ini Dakwah Rasulullah ini Sebelum Terang-terangan Masih sembunyi-sembunyi Itu sudah Dicium Sudah tercium oleh orang-orang Tokoh-tokoh Purais Mereka sudah Hampir Sudah Sudah ini Mencium adanya Dakwah-dakwah Muhammad Tapi mereka Tidak langsung gubres Tidak langsung menanggapi Karena apa? Karena Dakwah Rasulullah ini Dikira seperti orang-orang Sebelum mereka Sebelumnya Rasulullah Sebelum Muhammad Sebelumnya ada Beberapa orang yang memang Bertauhid Di Mekah Tidak ikut Nyembah berhala Seperti siapa? Farokoh bin Nofal Terus Ada juga Zaid bin Amr An-Nufail Kemudian Usman bin Tolha Nikis bin Sailah Dan seterusnya Ada beberapa orang Banyak Maka para ulama ketika itu Ada yang menulis buku Bernama Al-Ahnaf Itu kumpulan orang-orang yang Lurus Orang-orang yang bertauhid Sebelum Rasulullah diutus Orang-orang ini Ahlu Yang Al-Ahnaf ini Orang-orang yang Bertauhid Ini mereka bertauhid Namun mereka tidak Mendakwakkannya Mereka hanya Pakai itu untuk Diri mereka sendiri Ada pun dakwah Rasulullah Ini tidak Rasulullah mendakwakkannya Memperingati manusia Ada azab di Neraka Jahanan Ada siksa Bahkan Rasulullah Menjelaskan bahwasannya Berhala-berhala ini adalah Sesat Bahwasannya kakek Yang mereka juga Telah sesat Begitu Tentunya hal itu Menyinggung Menyinggung orang-orang Tokoh-tokoh Quraish Itu yang membuat mereka Akhirnya Garam Apa? Geram Dan memusuhi dakwahnya Rasulullah Ada beberapa hal Sebenarnya yang membuat mereka itu Tidak menerima dakwah Rasulullah Padahal sebenarnya Kalau mereka menerima itu Suatu kemuliaan yang besar Itu membuat Sebenarnya bisa meninggikan derajat mereka Sebagai bangsa Arab Karena Rasul dari kalangan mereka Dari orang Arab Sebenarnya kalau mereka bisa menerima Itu akan meninggikan derajat mereka Akan menjadi mulia Bangsa Arab Atau mereka menolak Karena beberapa hal Para ulang menjelaskan bahwasannya pertama Mereka menolak itu karena Hal itu membuat Perekonomian mereka Akan hilang Hasil Penghasilan mereka Dalam harta itu akan hilang Karena apa? Mekah itu Adalah negeri Berdagangan Terutama di musim haji Mereka berdagang Patung-patung Mereka memiliki banyak Ada di Mekah ketika itu Ada 160 patung Banyak Jadi Mereka memang menjadikan itu Sebagai penghasilan Sebagai Penghasilan mereka Mereka jual kepada jama'ah haji Jama'ah haji setiap tahun datang Membeli patung dan seterusnya Apabila Muhammad ini Memerintahkan mereka untuk meninggalkan Patung-patung mereka Tentunya penghasilan mereka akan berkurang Itu penyebabnya Yang kedua Mereka menolak da'wah Da'wah Rasulullah itu karena memang Fanatik kesekuan Aklit buta terhadap nenek moyang Dan ini yang paling Besar Ini penyebab yang paling utama Mereka menolak da'wah Islam Mereka taklit Kepada Nenek moyang mereka Akhirnya mereka menolak da'wah Rasulullah Karena dengan mengikuti da'wah Muhammad Berarti meninggalkan Ajaran nenek moyang Bagi mereka seperti itu Berarti selama ini nenek moyang kita salah Mereka tidak menerima Nenek moyang mereka disalah-salahkan Karena bangsa Arab itu memiliki ciri khas Yaitu bangga Saling berbangga dengan Sukunya Nenek moyangnya Terutama para tokoh-tokoh Tokoh-tokoh kuraisnya Mereka berasa sesepuh Orang-orang sudah tua Jadi mereka memang berat untuk menerima da'wah Islam Karena para sahabat sendiri juga Mereka adalah orang-orang Yang masih muda Ya para pemuda Abu Bakar masuk Islam di umur berapa? 37 tahun Jarak 3 tahun Dengan Rasulullah Umar ketika masuk Islam Umurnya 27 27 masih muda Terbilang muda Usman 34 tahun Ketika itu Ali ketika masuk Islam Umurnya berapa? 10 tahun Sudah masuk Islam Tolha Tolha bin Ubaidillah Ketika itu masuk Islam Baru 14 tahun Dan itu pun dia Sudah menjadi Sudah menjadi Perdagang yang Yang besar Sudah menjadi Perdagang yang Maju Yang sukses ketika itu Membawa ke filah sendiri Ke Syam Umur 14 tahun Yang mana ketika beliau Kembali ke Mekah Mendengar kabar Tentang dakwah Rasulullah Maka dia mendapatkan hidayah Dan akhirnya masuk Islam Si Tolha bin Ubaidillah Radiyallah Panhu Dan itu membuatnya Disiksa oleh keluarganya Karena Tolha ini adalah Calon penerus Sukunya Jadi kalau dia masuk Islam Maka Dia menjadi Gagal menjadi penerus Sukunya Yang sebelumnya Dibangga-banggakan Setelah dia masuk Islam Dia disiksa Zubair berapa umurnya Ketika masuk Islam Zubair bin Awam Umurnya masih 16 tahun Sudah terkenal Prajurit Satria yang kuat Punya dua tombak Kanan-kiri Bisa naik kuda Dengan Mengendalikan Mengendalikannya Dengan kakinya Karena dia berperang Dengan dua tombak Kanan-kiri Sprit-sprit kanan-kiri Kudanya jalan Dikendalikan pakai kaki Sangat kuat Sa'ad bin Abi Wakos 17 tahun Sudah masuk Islam Sa'ad bin Zaid 15 tahun Masuk Islam Abu Ubaidah bin Jarrah 27 tahun Abu Rahman Abu Rahman bin Auf 30 tahun Dan memang Para sahabat-sahabat itu Kebanyakan mereka Adalah dari kalangan pemuda Kenapa bisa Dari kalangan pemuda Begitu banyak mereka Masuk Islam Begitu cepat mereka Begitu mudahnya Masuk Islam Karena memang Para pemuda itu Jiwanya Sedang Membara Darah muda Semangatnya Lagi tinggi Rasa penasarannya Lagi besar Seperti itu Sedangkan Para tokoh-tokoh Quraish Seperti Abu Jahal Udbah bin Rabi'ah Salwalid Bin Udbah Terus Sufan Umayyah bin Khulaf Dan seterusnya Mereka tokoh-tokoh Quraish Memang umurnya Mereka sudah tua Lebih tua dari Rasulullah Jadi mereka menganggap Rasulullah Ya masih Masih di bawah mereka Mereka masih menganggap Bocah Ya Mereka Lebih Ngerasa lebih tua Harusnya lebih Lebih hebat Sedangkan Da'wah Muhammad Masih Ya orang kemarin Masih anak kemarin sore Jadi mereka Sulit untuk menerima Da'wah Rasulullah Dan memang Sudah Sudah sangat Apa Sudah sangat Menjiwai tentang Ajaran nenek moyang mereka Sudah sangat Merasuki Sehingga sulit untuk Berpaling Adapun orang-orang muda Anak-anak muda Mereka gak mikirkan itu Mereka yang dicarikan Yang mereka cari Dalam jiwa mereka Adalah kebenaran Adapun orang-orang tua Memikirkan tentang Nama baik Takutnya mereka ketika Masuk Islam Nama baik mereka akan Jatuh Mereka Dituduh meninggalkan Ajaran nenek moyang Akhirnya mereka Banyak pertimbangan Adapun orang muda Tidak Bahkan Ashabul kahfi Saja Tujuh orang itu Pemuda Sesungguhnya mereka Mereka adalah Para pemuda Mereka beriman Pada Tuhan mereka Dan Allah tambahkan Kepada mereka Huda Bertunjuk Karena dakwah Islam Semakin menyebar Dan orang-orang Kuraish Tidak bisa Berbuat banyak Kepada Rasulullah Akhirnya mereka Mulai menyiksa Kau muslimin Menyiksa Kau muslimin Yang lemah-lemah Yang miskin-miskin Yang buddha Orang-orang Lemah Mereka siksa Terutama para buddha Amr bin Yasir Amr Disiksa Yasir Bapaknya Disiksa juga Sumayyah Ibunya Pun disiksa Oleh Abu Jahal Bilal bin Robah Disiksa juga Oleh tuannya Tuhannya Apa namanya Umayyah bin Kolaf Diletakkan batu besar Di dadanya Bilal bin Robah Di terik Siang hari Terik panas matahari Di Pasir Padang pasir yang panas Sudah panas Padang pasir Disuruh baring disitu Letakkan batu besar Yang panas juga Itu siksaan Kepada Bilal Perjuangan Para kaum muslimin Berat ketika itu Disiksa Sampai apa Diperintahkan Untuk meninggalkan Sesembahan Ya meninggalkan Allah Sesembahannya Muhammad Dan menyembah Kembali menyembah Kepada Berhala Namun Bilal mengatakan Ketika itu Ahadun Ahadun Ya ahad Ahad Satu Maha Esa yang satu Mempertahankan Akidah Sampai Abu Bakar Melihatnya Beliau tidak tiga Akhirnya beliau Membebaskannya Beliau Membelinya Dari Umayyah bin Khulaf Dan memerdekakannya Ya Abu Bakar Asidik Maka dari itu Abu Bakar Memiliki Mendapatkan pahala Yang begitu banyak Dengan keislaman Bilal Maka Bilal Menjadi muazzin Ditunjuk oleh Rasulullah Menjadi muazzin Setiap kali Bilal Mengumberangkan azan Dan setiap kali Orang-orang datang Kemasjidkan azannya Maka Bilal Mendapatkan pahala Dan karena Bilal Yang memerdekakan Yang memerdekakan Adalah Abu Bakar Maka Abu Bakar Pun mendapatkan Datang pahala Dari semua Kemuslimin Yang mendapatkan Manfaat dari Bilal Itu keutamaan Memerdekakan Atau Menjadikan orang Islam Di tangan kita Karena Kroish ini tidak bisa Menyiksa Rasulullah Karena di bawah Berlindungan dari Abu Talib Akhirnya mereka Mulai melobi Melobi Abu Talib Mereka menghadap Abu Talib Mereka mengatakan Wahai Abu Talib Perbuatan Keponakan ini Sudah luar biasa Sudah terlaluan Dia Mencaci maki Tuhan-Tuhan kita Dia mencaci maki Nenek-oyang kita Mengancam kita Dengan api neraka Dan seterusnya Lebih baik Engkau Hentikan dia Kalau Engkau tidak Mau menghentikan dia Maka biarkan kami Yang menghentikannya Maka Abu Talib Mengatakan Aku akan melindungi Keponakanku Kalau sampai kalian Berbuat Macam-macam Maka Aku pastikan Akan terjadi Perang suku Akan terjadi apa Jibran Perhatikan Jangan minan Kemudian Akhirnya mereka Kembali Dengan tangan Hampa Karena Abu Talib Sudah membela Namun karena mereka Enggak tahan lagi Dengan Da'wah Rasulullah Orang-orang Quraish ini Mereka kembali Melobi Abu Talib Untuk Kedua kalinya Dengan membawa Seorang Yang Mereka anggap Mirip dengan Muhammad Dengan Rasulullah Yang mereka Pilih Dari orang-orang Quraish Orang-orang Anak muda Yang Yang apa Posturnya mirip Dengan Rasulullah Rasulullah posturnya Seperti apa Beliau tampan Ya Kekar Putih Rambut Panjang Dan seterusnya Mereka akhirnya Pilih Pilih orang-orang yang Mirip Dengan Rasulullah Yang sebenarnya Tentunya ya jauh Dia bernama Imaroh bin Walid Bin Mugiroh Imaroh bin Walid Bin Mugiroh Imaroh bin Walid Bin Mugiroh ini Dia ini Adalah orang Pemuda Gak pernah keluar rumah Putih juga Setiap kali dia keluar rumah Selalu memberikan Ya Jadi bahan Perhatian orang-orang Dia selalu pakai baju bagus Ketika keluar rumah Selalu pakai minyak wangi Ya Tampan dan seterusnya Dia bawa Kehadapan Abu Talib Mereka bawa Imaroh Kehadapan Abu Talib Mereka mengatakan Wah Abu Talib Ini Imaroh Ya Ambillah Jadikan dia Sebagai anakmu Ya Kamu boleh Jadikan dia Sebagai anakmu Bahkan bapaknya Sudah ridho Ya Bapaknya Imaroh ini Sudah ridho Kamu Uut dia jadi anak Sebaik gantinya Kamu serahkan Muhammad kepada kami Maka Abu Talib Ini menjawab Ya Kalian ini memang lucu Wai Kuraish Kalian aneh Wai Kuraish Bagaimana mungkin Kalian memberikan Kepadaku Ya Anak orang Supaya aku urus Supaya aku kasih makan Dan aku menyerahkan Keponakanku Untuk kalian bunuh Itu mustahil Masa aku mau suruh Ngurusin orang Anak orang Sedangkan keponakanku Suruh aku serahkan Kepadak kalian Untuk kalian bunuh Ya Itu mustahil Itu tidak akan terjadi Ya Bawa kembali Kemarah ini Bawa pulang lagi Akhirnya Kembali dibawa pulang Dia pikir Abu Talib ini Sangat Menyukai Rasulullah Karena Rasulullah Sangat orang yang Tidak dipandang Sangat Mengagumkan Postur perawakannya Dan seterusnya Tidak sebenarnya Karena memang Rasulullah ini Dari ahlaknya Kejujuran Dan seterusnya itu Memiliki keutaman yang besar Tidak hanya dari Postur beliau Yang Yang mulia Tapi Ahlak Dan seterusnya Beliau Sangat mulia Kemudian Tibalah pada Musim Haji Tibalah pada musim Haji Maka Partokatukukurais ini Mereka semua Datang kepada Al-Walid bin Mugiroh Disuruhlah Al-Walid ini Untuk berdebat Kepada Rasulullah S.A.W. Al-Walid bin Mugiroh ini Dianggap oleh mereka Seorang tokoh yang Cerdas Tokoh yang cerdas Yang pandai untuk Mematahkan argumen Orang manapun Akhirnya diperintahkan Untuk mendatangi Rasulullah Untuk diajaknya berdebat Ketika Al-Walid bin Mugiroh Mendatangi Rasulullah S.A.W. Ketika itu beliau sedang Di Sisi Ka'bah Yang sedang membaca Al-Quran Maka Al-Walid mengatakan Wahai anak saudaraku Apabila Apabila engkau Menjadi seperti ini Berdakwa Mengatakan hal-hal yang kasar Terhadap Tuhan-Tuhan kami Dan seterusnya itu Karena engkau menginginkan harta Maka kami akan mengumpulkan harta Harta-harta kami Sebanyak-banyakan untukmu Sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya Namun apabila engkau Melakukan ini semua Karena ingin kedudukan Maka kami akan Menjadikanmu Akan memberi Apa? Mengangkatmu Menjadi Tuhan kami Meninggikan Meninggikan kedudukanmu Dan apabila engkau Melakukan ini semua Cuma karena Ingin menjadi raja Ingin mendapatkan Mendapatkan kerajaan Maka kami akan Menjadikanmu raja Atau apabila engkau Berdakwah ini Melakukan ini semua Karena ada jin Yang mengganggumu Maka kami akan berusaha Untuk mencarikan Taubib Ya Untuk menyembuhkanmu Maka ketika itu Ya Rasulullah Hanya diam saja Mendengarkan perkataan Al-Walid Atau Abdul Walid Kemudian Rasulullah menjawab Wahai Abdul Walid Sudah selesaikah engkau Bicara? Ya Sekarang giliranku Untuk bicara Apakah engkau akan Mendengarku? Ya aku akan mendengar Kata Rasulullah Maka dengarkanlah ini Beliau kemudian Membaca ayat Al-Quran Surat Al-Fusilat Ayat 1 Sampai 13 Hamim Tanzilum minarrohmanirrohim Kitabun fusilat ayatuhu Kur'anan Arabiyan La'allakum Kur'anan Arabiyan Likawmi ya'lamun Bashira wa nadira Fa'arid Aktharhum Fahum la yasma'un Wa qalukulubuna Fi akinnatim Mimma tadauuna ilayh Ayat keempat Wa qalukulubuna fi akinnatin Mimma tadauuna ilayh Wa fi adanina Wa qaru wa mimba'dina Wa bainika hijabun Fa'amal innana amilun Karena ayatnya panjang Maka kita Langsung saja Bajakan artinya Hamim Al-Quran ini Diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Kitab yang ayat-ayatnya Dijelaskan Bacaannya dalam bahasa Arab Untuk kaum yang mengetahui Yang membawa berita Gembira dan peringatan Tetapi kebanyakan mereka Berpaling darinya Serta tidak mendengarkan Dan mereka berkata Hati kami sudah tertutup Dari apa yang engkau seru Kami Hati kami tertutup Dari apa yang engkau seru Kepadanya Dan telinga kami Sudah tersumbat Dan diantara kami Dan engkau ada dinding Karena itu Lakukan sesuai kehendakmu Sesungguhnya kami Akan melakukan sesuatu kehendak kami Katakanlah Muhammad Aku ini Hanyalah seorang manusia Seperti kamu Dan yang dibahayukan Kepadaku Bahwa Tuhan kamu Adalah Tuhan Yang Maha Esa Karena itu Tetaplah Kamu beribadah Kepadanya Dan mohonlah ampunan Kepadanya Dan celakalah Bagi orang-orang yang Mempersekutukannya Yaitu orang-orang Yang tidak menurunkan zakat Dan mereka ingkar Terhadap kehidupan akhirat Sesungguhnya orang-orang Yang beriman Dan mengerjakan kebajikan Mereka mendapatkan pahala Yang tidak akan putus-putus Yang tidak akan putus-putus Dan Seterusnya sampai ayat 13 Maka setelah dibacakan Surat Al-Fusilat ini Surat Fusilat Ayat 1-13 Maka Al-Walid Tidak bisa berkata apa-apa Dia hanya termenung Karena Al-Walid orang Arab Dia paham betul Dengan Dengan bahasa Arab Dengan makna yang terkandung Dalam Al-Quran tersebut Dia sangat mengagumi Karena perkatanya indah Bahkan dia sampai Bercucuran keringat Sampai Dia langsung menutup Mulut Rasulullah Wah hentikan Muhammad berhenti Jangan sampai Engkau Menjadi sebab Allah menurunkan Azab kepada Kaummu Seperti itu Maka ketika itu Al-Walid Kembali kepada kaum mereka Kepada kaumnya Tokoh-tokoh Quraish tersebut Dan didapati ternyata Al-Walid sudah Berubah ekspresinya Dari sebelumnya Mungkin hanya ini Yang bisa Kami sampaikan Pada malam hari ini Kurang lebihnya Anam mohon maaf Bila ada yang ditanyakan Silahkan Bila tidak ada Kita cukupkan Dengan doa Kabupaten Majlis Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton